Intro Wirid yang keempat Dari Wirid malam Dimulai Wirid yang keempat ini Dengan berlalunya setengah malam pertama Ila anyabga sampai tersisa seperenamnya Jadi dimulai dari separuh pertama Atau berlalunya separuh awal Dari malam sampai ke Atau sisa seperenamnya Wa inda zalika yagumul abdu li tahajud Di saat itu Seorang hamba Bangun untuk Melaksanakan tahajud Itu yang dimaksud dengan wastulail Pertengahan malam Serupa dengan Wirid Setelah tergelencernya matahari Wirid pagi ada tujuh Yang tengah Itu adalah waktu setelah Tergelencernya matahari Yang masuk dengan wastun nahar Pertengahan siang Lalu Wirid yang keempat Dari waktu malam Itu seperti Wirid setelah tergelencernya matahari Pertengahan siang Ini Pertengahan malam Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah di dalam ayat al-quran Walayli iza Saja Demi waktu malam Iza saja Jika tenang Jika sudah tenang Eh Hudu'u fi hadil wakit Ketenangan Atau kesunyian Dalam waktu ini Karena saat itu Sudah banyak orang yang tertidur Hampir tidak ada yang Bangun Sehingga Sesuai apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wassalam Dalam hadisnya itu Di antaranya Wasalla billail Wa nas Niam Salat di waktu malam Ketika orang sedang Tidur Atau asyik tidur Karena itu Nabi pernah ditanya Ayyullail asma Ketika kita memohon Kepada Allah Meminta kepada Allah Mengharap dari Allah Yang paling didengarkan Di saat yang paling didengarkan oleh Allah Permohonan kita Permintaan kita Itu kapan Katanya Rasulullah Jauh full leil Pertengahan Malam Karena itu Nabi Dawud Alayhi wassalam Beliau berkata Ilahi Inni uhibu An ata'ab badalak Fa'ayyu waktin afdal Nabi Dawud Bermunajat kepada Allah Berkata Ya Allah Wahai Tuhanku Sesungguhnya Aku ingin Aku senang Beribadah Kepadamu Di waktu Apa yang paling utama Untuk beribadah Kepadamu Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjawab Munajatnya Nabi Dawud Dalam wahyunya Beliau Allah berfirman Ya Dawud La tagum awal Lail Wahai Dawud Jangan beribadah Atau jangan bangun Pertama malam Wa la'akhirahu Dan juga Jangan akhirnya Fa'inna man ga ma'awalahu Na ma'akhirahu Karena orang yang bangun di awal Dia akan tidur di Akhir Wa man ga ma'akhirahu Lam ya gum awalahu Kalau dia bangun di akhir malam Dia Nggak bangun di awal Malam Wa la'akin Gum Washtalail Akan tapi bangunlah Di pertengahan malam Hatta Takhluwabi Sehingga engkau Berduaan Berkhaluah Denganku Wa ahlubik Dan aku berkhaluah Denganmu Jadi Berduaan Warfa' ilaiya hawa ijak Sodorkan Sampaikan Kepadaku Kebutuhan-kebutuhan Jadi bukan Pertama malam Bukan akhir malam Tapi pertengahan Malam Nah disitu Waktu yang paling Didengar Doa seorang hamba Dan juga Yang dikatakan oleh Allah Kepada Nabi Dawud Alaihissalam Bahkan Nabi pun Di dalam Ditanya Di waktu yang lain Nabi berkata Ayu la'il afdal Fagala nisfu la'il al-ghabir Yakni al-baqi Nabi ditanya Malam Bagian malam Yang mana Yang paling utama Katanya Rasulullah Nisfu la'il al-ghabir Separuh malam Yang sisa Semaruh malam Yang sisa Lah Di akhir malam inilah Datang Riwayat Dengan Ihtizazul arsh Goyangnya Atau Apa Goncangnya arsh Kemudian Angin Yang menghembus Dari surga aden Turunnya Pemberian-pemberian Allah ke langit Dunia Dan selain Itu semuanya Lah bagaimana caranya Menjalankan Wirid yang keempat Ini Jadi setelah Kita menyelesaikan Doa Bangun tidur Setelah menyelesaikan Doa bangun tidur Ya berarti Bukan hanya Alhamdulillah Tapi doa bangun tidur Yang lainnya Yang disebutkan Al-Imamul Ghazali Dalam kitabnya Bidayat Ridayat Atau Yahya Yatawadwa Wudu'an Berwudu Dengan wudu Yang sempurna Sunnahnya Adabnya Dan doa dohanya Kemudian Ketempat sholatnya Menghadap kiblat Sholat Setelah sholat Dia bertasbih Sepuluh kali Bertahmid Sepuluh kali Bertahlil Sepuluh kali Setelah itu Membaca Allahu Akbar Dhul malakuti Wal jabarut Wal kibriya'i Wal azamah Wal jalali Wal kudrah Kemudian Membaca doa Atau Yang maksur Dari Rasul S.A.W Dibaca oleh Rasulullah Ketika tahajjud Artinya Bangun malam Allahumma lakal hamdu Anta nurus samawati Wal art Walakal hamdu Anta bahaus samawati Wal art Walakal hamdu Anta rabus samawati Wal art Walakal hamdu Anta gayyum Samawati Wal art Waman fihin Waman alaihin Antal hak Wa minkal hak Waligauka hak Wal jannatu hak Wal naru hak Wal nushuru hak Wal nabiyuna hak Wa muhammad S.A.W Hak Allahumma laka aslamtu Wa bika amantu Wa alaika tawakaltu Wa ilaika anabtu Wa bika khasamtu Wa ilaika hakamtu Fawfirli magadamtu Wa ma akhartu Wa ma ashrtu Wa ma a'lantu Wa ma Ashratu Antal mugadimu Antal muakhiru La ilaha ila anta Allahumma ati nafsi Takwaha Wa zakkiha Anta khairu Man zakaha Anta waliuha Wa maulaha Allahumma Dini li ahsanil amal Wa la yahdili ahsanih Al-ant Wa srif anni Sayyihaha La yasrifu Anni Sayyihaha Illa ant As'aluka Mas'alat Al-ba'i Silif meskin Wa ad'uka Dua'al Muftagiridhalil Fala taj'aluni Bidua'ika Rabbi syaqiyah Wa kun bi Ra'ufan rahima Ya khairal mas'ulin Wa akramal mu'tin Begitu juga yang diriwayatkan Al-Aysha Rasulullah ketika bangun malam Membuka salatnya Atau membuka doanya Dengan Allahumma Rabbah Jibrail Rabbah Jibrail Wa Mika'il Wa Israfil Fatiras sama Wa tu'at Alimal ghaib Wa syahada Anta tahkum Baina ibadika Fimakanu Fih Yakhtalifun Ihdini Dimaktulifafi Minal haq Bi'idnik Inna katah Dimantashau Ila surat Mustaqim Lalu Nabi menjalankan Solat Dua rokaat yang ringan Dua rokaat yang Enggak panjang Pendek Dan dilakukan Setiap Dua rokaat Jadi dua rokaat Dua rokaat Sepertimana Yang kita jelaskan Semalam Nabi kalau malam Mengajurkan Solat sunnahnya itu Dua rokaat Dua rokaat Sebagaimana Solat tasbeh Dianjurkan Kalau malam Afdalnya Dua rokaat Dua rokaat Lalu setelah Solat sunnah Dua rokaat Dan dua rokaat Nabi menutup Akhir solatnya Dengan Wetir Kalau memang Kalau belum Solat Wetir Nah disunahkan Solat wetirnya itu Tiga rokaat Dua rokaat Salam Dan satu Rokaat Jadi Rasulullah Mengurut Jadi pertama Solatnya Dua rokaat Yang Pendek Setelah itu Baru Dua rokaat Lagi yang Panjang Kemudian Solat lagi Dua rokaat Di pertengahan Pendek Dan pertengahan Panjang Kalau pertama Pendek Kemudian Dua rokaat Berikutnya Panjang Dua rokaat Berikutnya Antara Panjang Dan Pendek Sampai Tiga belas Rokaat Itu Wirit Yang keempat Yang mudah-mudahan Kita bisa menjalankan Apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alihi Wasalam Yang diaturkan Oleh para Ulama Orang emp Adriana fukun ё Fukun Hai Terima kasih.